Halo kawan, jumpa lagi dengan saya, kali ini saya mau review makanan di Malang, yaitu Pak Suragil Ini lokasinya ada di jalan Kolonel Sugiono Gang 5 Malang coy Tapi ini jualannya disebelahnya persis pintu gangnya kawan Bisa dibilang ini lokasinya persis kayak Orom-Orom Onosokrem coy Sudah nonton belum review Orom-Oromnya, kalau belum aku taruh linknya di atas ya Tempat parkirnya ini oke kawan, buat motor dan mobil bisa parkir di pinggiran jalan raya gitu kawan Cuman gak bisa muat banyak ya, karena parkir di pinggir jalan raya coy Ayo let's go kita review, ini lokasinya tuh ngemper ya coy Jadi disebelahnya pintu gangnya itu ada trotoar, nah baksunya itu jualan di trotoarnya tersebut kawan Nah rombongnya ini diparkir di pinggiran jalan gitu, sebelahnya pintu gangnya ya Sedangkan tempat buat makannya ada di trotoarnya kawan Boleh kalian lihat kawan suasana tempatnya seperti di video ini ya Kalau aku bilang disini ya bisa muat 6-8 orangan saja coy Suasananya enak, terang dan sejuk alami coy Kebersihannya menurut aku bersih juga ya, walaupun ngemper ya kawan Ini bukannya dari jam setengah 12 siang sampai jam 10 malam setiap hari loh ya Jadi kalau kalian lagi gabut pengen bakso dateng lo kesini coy Nah untuk macam-macam bakso yang dijual disini tuh ada bakso kecil, bakso besar Dimana ada yang halus dan kasar ya Terus ada tau goreng, tau putih, siomai basah, siomai goreng, gorengan bulat, gorengan panjang, mie dan lontong coy Buset ya lengkap juga ya macamnya banyak coy Nah ini yang aku suka dari bakso ini yaitu bersih dan tertata rapi gitu kawan Seperti di video ini kawan Hmm kelihatannya itu bersih banget gitu soalnya tertata rapi coy Nah ini boleh kalian lihat kawan, suasananya dan proses meracik bakso nyala, bersih dan rapi kawan Aku sewenang ya Masih yang ngemper, kalau ditoto seperti ini atau ditata seperti ini itu ruapi dan bersih gitu kawan Hmm jadi tambah ngiler ya Boleh kalian lihat kawan, proses meraciknya ya kawan Nah ini aku ambil baksonya Minta bakso kasar Bakso halus yang kecil-kecil Tadi yang pertama itu bakso kasar besar ya Terus ini tau gorengnya Minta mie-nya, mie kuningnya Dua kawan Terus seperti itu Aku minta juga siomainya Hmm Nah itu lagi dihitung sama bapaknya Terus seperti itu langsung dikasih kuahnya kawan Hmm Nah ini kasih kuah Terus tak lupa dikasih nah ini Bawang gorengnya Loh liat tuh nah Tertata rapi gitu Bersih gitu kawan Hmm Sondeng aku ngeliat nih kawan Terus malah gitu dikasih Daun hijau nya kawan Nah ini Daun bawangnya ya Nah Sendok Garpu nya Terus maka gitu aku minta gorengannya Nah gorengannya minta dibisah itu ditaruh di lepek gitu kan Lepek plastik warna kuning Uh Bersihan coy Ngambil gorengannya pake Jepitan coy Aku pesennya semua gorengannya ya Bulat panjang sama siomai kawan Hmm Nah ini boleh kalian liat kawan Suasananya kawan Nah Nah disini aku pesennya semua gorengan ya Gorengan bulat Siomai goreng Dan gorengan panjang Terus maka gitu aku pesen bakso nya ini Coampur rabiuk ya Semua tak pesen Satu 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 kawan Bakso kecil Bakso besar Terus maka gitu bakso kecil yang halus Kasar Siomai Mi Tahu Gitu kawan Nah ini bakso campurnya sama gorengannya Hmm Ayo kita coba kawan Pertama kita cepat maskerku dulu ya Boleh kalian liat kawan Bakso ini kawan Hmm Hmm Korengannya Uh Nah ini bakso nih coi Boleh kalian liat kawan Hmm Mangkoknya ini ukurannya normal ya Eh disini Banyak sampai bingung ngaduknya coi Hahaha Boleh kalian liat kawan Bingung aku ngaduknya apa ini coi Wakemen disini Hahaha Ya ini bakso ini Nuh ikmat ya kawan Apalagi dimakan pada waktu hujan Hujan Puh Nampol coi Hmm Boleh kalian liat kawan Hmm Kita coba pertama itu kuahnya dulu ya Ini kuahnya tipikal kuah yang agak bening kawan Boleh kalian liat ya Kalo kita seruput buset kuah ini Nendang rasanya coi Berkaldu dan sedap gitu cuy Mantap ya Wah Lek kuahnya Apalagi lainnya pasti Wenak coi Soalnya bakso itu basic Kalo kuahnya sudah sedap Nendang Dimakan ambik Lauk-lauk lainnya itu Mantul coi Next mie kuningnya ya kawan Ini teksturnya keriting Bulat dan panjang-panjang coi Kalo kita makan Pasti ya kenyalnya ya Dan rasanya ya Kayak mie pada umumnya kawan Tapi kalo aku bilang ya Bakso ada mie kuningnya ini Makin afdol coi Daripada gaono ya coi Hmm Mantap coi Berikutnya siomai bahasanya kawan Ini kulit siomainya agak tebal Dan berwarna kuning gitu kawan Seperti di video ini ya Nah kalo dimakan ya Kulitnya ini empuk Lembut gitu coi Nah isian siomainya ini Berasa dagingnya Dan dagingnya ini Kayak bakso kasar gitu ya Dimana juicy-juicy Wenak gitu kan Hmm Hmm Siomainya ini Wenak coi Nah ini boleh kalian lihat kawan Isiannya Wuuu Mantul coi Apalagi diseruput Pake kuahnya sih Sedep dan nendang Hmm Surut-surut-surut Wena Mantap jiwa Wuuu Nah terus berikutnya Aku coba Bakso halus kecilnya kawan Nah ini Boleh kalian lihat kawan Ukurannya ya Ya kalo aku bilang Gak kecil-kecil amat ya Dan teksturnya halus coy Kalo kita makan ini Empuk Terus berasa Dagingnya Dan condong Ada asingnya Dikit gitu cuy Enak juga ini Bakso halusnya Hmm Apalagi diminum Sama kuahnya Wuuu Wuuu nikmatnya coy Terus berikutnya Aku coba Bakso kasar Kecilnya Boleh kalian lihat juga Ukurannya kawan Ini yang kecil ya Kalo aku bilang ya Ini sama kayak yang Bakso kecil halus ya Ukurannya kawan Cuman ini teksturnya Kasar kawan Nah pas dimakan Buset ini Wuuu Empuk Terus juicy Abis Kerasa dagingnya juga Buset Enak coy Mantap sih ini Bakso kasar Kecilnya kawan Hmm Kalo halus tadi Berasa dagingnya Ini lebih juicy Kalo yang kasar kawan Tapi tetep berasa Dagingnya kawan Apalagi diserubut Amek kwan Wah anget-anget Aduh Enak eh Sedep dan Berkaldu coy Nah berikutnya kawan Tahu gorengnya kawan Ini tahu tipikal Yang luarnya coklat gitu Nah biasanya Kalo tahu gini Dalamannya kopong Tapi ini padet coy Isian tahunya ya kawan Dan ada isiannya Kayak lemak-lemak gitu kawan Boleh kalian lihat Kalau kita makan Buset Berasa tahunya Karena dalemnya padet coy Terus gak kecut pula Nah kalo kena lemaknya gitu Juicy-juicy Endul gitu coy Mantul juga nih Tahu gorengnya kawan Nah terus Bakso kasar Besarnya kawan Boleh kalian lihat juga Ukurannya ya Kalo aku bilang ini Ya gak besar-besar Amat kawan Dan teksturnya kasar coy Pas dimakan Buset ini Juicy abis Kerasa dagingnya juga Kawan Hmm Enak coy Ya rasanya sama Kayak bakso kasar Kecilnya Cuman ini ukurannya Lebih besar Dan lebih puas kawan Mantep ya Bakso kasarnya Menurut aku Basikaniku Enak ya Tapi apalah Namanya Kelvin Kalo gak dirajik lagi Ini tak rajik lagi Tak tambahin kecap Saos Dan sambel Kawan Boleh kalian lihat kawan Wuuu Tak tambahin kecap Saos Sambel Biar lebih afdol Terus tak aduk dulu Biar tercampur Merata kawan Ngaduk Ngaduk gini aja Sudah ngil Raku Boleh kalian lihat kawan Setelah diaduk Dicoba kuai kawan Ngerasanya Tambah ya Hut Wenak gitu Ada manis Pedas Asem dikit Tapi tetep Kerasa Kaldunya Dan sedap coy Tambah Ampun Wenak cuy Tak rajik ini kawan Auto Nambah Nambah Aduh Mantap coy Terus berikutnya kawan Kita coba Gorengan panjangnya Yang pertama ya Nah ini gorengan Bentuknya memanjang gitu Terus kulitannya ini Gawaring coy Kalau kita gigit Buset Kriuk Kriuk men Dalamnya ini ada isiannya gitu Cuman bukan daging ya Dan rasanya enak kawan Apalagi ini gorengan kering Gak terlalu berminyak Yaut aja kawan Mantap ya Terus kering Gak berminyak Jos gandos coy Berikutnya gorengan bulatnya kawan Ini bentuk Bulat ya Kayak bakso goreng gitu kawan Nah luarnya ini agak keras Tapi kalau dimakan Empuk coy Dalamannya ini Gak kopong Tapi padat gitu Dan isiannya bukan daging Tapi enak rasanya kawan Enak sih Ini gorengan bulatnya kawan Yang terakhir kawan Siomai goreng Nama ini siomai goreng Isiannya siomai basah Yang digoreng kawan Kulinnya ini gawaring coy Kalau dimakan Terus isiannya Padat Tapi bukan daging juga kawan Dan rasanya enak juga kawan Mantap ya siomai gorengnya kawan Apalagi Dimakan sama kuahnya Tambah ya Ya kalau aku bilang ya kawan Aku suka gorengannya disini Karena apa Kering Dan gak terlalu berminyak gitu Jadi lebih endul coy Ya apapun yang dimasukkan ke kuah Enak cuy Soalnya kuahnya nendang Basikan itu Suenak Sedep gurih berkaldula Tambah diracik Tambah yahut coy Oke kesimulannya kawan Aneka macam Baksonya endul coy Apalagi gorengannya ya Terus kuahnya Sudah sedep berkaldu Basikannya aja Udah endul Apalagi diracik Tambah yahut Tiki kuahnya coy Untuk versinya menurut aku Ya sama kayak bakso Pada umumnya kawan Lek makan segini Banyak eh Satu biji per item Ya kenyang coy Gila gak lu Kalo harganya menurut aku Ya worthnya dilihat dari Rasanya enak dan endul Oke sekian reviewnya kali ini Ini merupakan review pribadi Apabila ada salah kata Terus info Mohon maaf ya Apabila ada salah info Boleh kalian tulis di kolom komentar Biar aku bisa betul-betul Di deskripsi video aku kawan Jangan lupa juga Dukung aku dengan like Share, komen, dan subscribe Untuk dukung channel saya Terima kasih Sampai jumpa